kamu sini 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 kamu sini kamu itu udah dikasih kelonggaran berapa minggu sama saya terus kamu bekerjaan kamu sehari-hari apa kok masih sekarang sampai gak punya uang terus ini rumahnya orang ini Afero nih motor saya bawa aja udah udah bawa ini mana jangan udah mana ya si Adit nanti si Ferry itu gak ada lagi di rumahnya ah susah ya kalau kasih hutangun sama orang miskin giliran mau pinjem aja manis giliran udah dikasih pinjaman kayak gini malah gak bayar-bayar mana ya kalau gini udah siap ini dia Hai kamu tuh kok lama banget sih sayang nanti si Ferry itu gak ada lagi ya maaf cuman telah dikit kok maaf maaf yaudah deh kita langsung ke rumahnya si Ferry aja yuk ya udah buruan tadi aku mau kabur lagi Ferry udah udah ya udah kita langsung jalan aja nah jumsah ternyata jangan-jangan pakai motorkat jin tapi lho 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 kayak gini nih lho 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 ini kenapa motorkenya ya kok enggak bisa terus gimana dong garamotornya nggak bisa aku enggak ngerti mesin motor makanya ya yang rusak bencinnya aksur aduh gimana ini aku pindah sini aja dah ih terang banget gimana ya aku enggak ngerti kita langsung ini ada bengkel apa enggaknya kanan lagi sepi nggak ada orang eh motor-motor bisa-bisanya kamu mogok di pinggir jalan kayak gini tempatnya sepi lagi tanya sama siapa bengkel sekitaran sini ya gimana nih tunggu 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 ah ini di depan to mantanku kan enggak tahu disini bencara ada di mana tapi kok di pinggir jalan kayak gitu ya kok penasaran ya bilang sama mantan kamu itu yakin kamu menyamperin mantan aku enggak ngerti mesin motor lagi Sinta Gak nyangka kita ketemu disini Iya gak nyangka juga Kita bisa ketemu lagi Kamu ngapain disini Gini Dit Aku mau jalan-jalan Pake motor ini Eh tiba-tiba motornya mogok Aku kan mana tau mesin motor Kamu bisa bantuin aku gak? Bantuin Gak sudah aku bantuin kamu Kenapa? Ya secara Kamu kan mantan aku Disini kan ada pacar aku Gak mungkin aku bantu kamu Bagian kan cuma bantuin Cek mesin di motor ini Gak mau Lagian kamu ngapain sih? Pake motor kayak gini Motor butut kayak gini Ya Emang kenapa? Apa salahnya sama motor butut kayak gini? Ya liat aja nih Mogok di tengah jalan kayak gini Apalagi Kayak motor kayak gini Motor butut Apa nih motor sawah? Jangan sekarang Motor tuh harus keren Tuh liat punya aku Keren Jangan sekarang Bentar deh sayang Coba deh kamu liat Motornya kotar banget Kamu dimana sih Dapet mantan kayak gini? Ya sebenernya sih Aku malu punya mantan seperti dia Penyesal punya mantan seperti dia Namanya ada yang salah Sama motor aku Pesan gak ada Ini cuma Mungkin Kesalahan musimnya aja Makanya Mbak Kalau gak ada yang salah ini Kenapa motornya mogok? Lagipun tuh Kamu gak bisa ngeliat ya Apu disini siapa? Main saya nanya aja Minta tolong sama Adit Lagian kan saya minta tolong ke Adit Ada mbaknya juga Kecuali gak ada mbaknya Baru mbak bisa marah-marah Tapi mbaknya itu sadar diri dong Aditnya tuh gak mau nolongin kamu Jadi kamu yaudah Benerin sendiri aja motornya Ya saya kan Gak tau mesin motor Mbak Terus mau Perbaikinnya caranya gimana Saya juga gak paham Ya lagian sih Kamu suasaan keluar Suasaan jalan naik motor Pak Pakai endepi gini lagi Kamu kemana sih? Apa kamu mau cari Cari perhatian Sama cowok-cowok sini Pakai endepi gini Ya enggak Kamu kok nuduh-nuduh sembarangan sih Ya enggak lah Aku cuma mau jalan-jalan Di sekitar Alah Bilang aja kamu mau caper Sama orang-orang disini Kamu kok nuduh aku Kamu semenjak putus sama aku kok Kayak genit kayak gini sih Ya aku gak genit ya Emang aku genitin kamu Kamu gak sadar Dari tadi kan kamu Ngemis-gemis minta bantuan aku Apa itu namanya gak genit Aku kan menton kamu Apalagi disini ada pacar aku Ya cari perhatian itu namanya sayang Udah deh gak usah ditolongin aja Biar dia biar ribet sendiri Lagian siapa juga yang mau bantuin dia Biar aja dia kesusahan sendiri Sini-sini deh mbak Sini Cepet sini Apa sih mbak Apa sih Oh iya Kamu tuh pakai pekaian putih-putih kayak gini Mau kemana Kamu tuh jadi bidang gadungan Di desa disini Biar kamu itu Cari perhatian laki-laki Biar disangka seorang Perawat gitu Atau bidang Atau dokter gitu ya Emang 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 Itu dijaga ya Sorry ya Gak usah pegang-pegang Eh Sek Gak mungkin Mantan aku ini Sinta Gak mungkin jadi bidang Jadi perawat Alah Sosoan Dulu kan Dulu kan Dulu kan Sayang Dia tuh cuma bidang gadungan Eh Iya Asal kamu tau ya Dulu dia ya Dari orang miskin Kelarganya tuh Miskin banget Aku tuh Tau dulu tuh gak nyangka ya Kenapa kok bisa punya mantan Seperti dia Udah cukup ya Dit Apa Udah kalau kamu gak mau banggain aku Mending kalian pergi aja deh Oh jadi mbaknya itu sekarang marah Emang Aku baru tau ya sayang Kalau dia itu cuma orang miskin Ya pantas aja ini sepedanya Cuma sepeda burut kayak gini Eh mbak meskipun ini kayak Gini ya motornya Tapi terus seperti itu mbak Emang ya kamu Ya emang kenapa Eh Kamu jangan Jangan bentar-bentar pacar aku ya Ini pacaran hududun Yang bentar-bentar aku Ya emang kenapa Pacar aku lah Hanya pacar aku lah Ya berarti Ya aku juga dong Marah atau gimana Pacarmu Pacarmu aja tuh Ya kayak gitu dari tadi Kamu berani-beraninya nyalain pacar aku ya Yang salah itu kamu disini Pacar aku gak salah dikit pun Ya udah Mending kalian pergi aja deh Kalau kalian gak mau bantuin aku Mungkin aku juga gak mau minta bantuan lagi deh sama kalian Kotor banget nih Udah lebih aja ke padanya sayang Udah deh sayang Mending kita pergi aja ya Soalnya aku tuh ilfil kalau deket-deket sama orang miskin Apalagi orang miskinnya itu mantan kamu ya Gak level banget lah Ya sayang kita pergi aja Biarin Biar dia itu ribet sendiri nih sama motornya yang udah butuh Kamu urusin nih motor mogok kamu Udah Awas aja ya Disini tuh banyak orang jahat Nanti kamu dijahatin Makanya jangan so genit jadi cewek Eh sayang kita pergi aja Udah pergi aja mbak Iya pak Pakin kan Iya lah Bye bye Iya pas banget deh hari ini Udah motornya mogok di pinggir jalan Ketemu sama mantan yang gak tau diri kayak Adit Sabisanya sih ketemu sama Adit sama pacarnya Eh Kalau ya disuruh milih mending aku gak ketemu tuh sama Adit Bongbong waktu aja Gak bantuin aku juga Marah-marah adanya Jelas Ini gimana terus Mas aku mau disini sampe sore Gak ada orang sih Bingung Aku harus cari kerja kemana lagi ya Sedangkan hutang-hutangku tambah lama tambah banyak Aku harus semangat cari kerja lagi Biar aku cepat-cepat donasi hutang aku itu Oh Ngapain cewek Penang-penang Permisi mbak Iya mes Ngapain mbak Gini mes Botong saya mogok Mogok? Iya saya gak ngerti masalah mesin motor Waduh Sedangkan bengkel disini nih Gak ada mbak Adanya sih Disana itu jauh mbak Tuh Masa iya saya mau dorong motor ini sampe bengkel ke depan sana mas Gimana ya mas Oh mungkin bengsingnya habis mbak Tunggu kok mas baru saya isi full Pasti ini bukan motornya mbak Kok bisa Kok gak tau kalau macet itu Saya kan gak ngerti motor mas Saya cuma pinjem Oh Saya coba Bantu ya perbaiki ya mbak Tapi saya gak jamin untuk Motor ini nyala mbak Iya boleh deh mas Saya coba dulu ya Iya mas Tapi dari tadi enak kok mas Terses tator gak bisa-bisa Kira-kira apanya ya mas Waduh saya gak tau juga mbak Ini butuh obeng Butuh alat-alat ini Soalnya ada di dalam Tapi Coba saya cekkan businya aja Mungkin ada masalah dengan businya gitu mbak Iya coba aja dulu mas Syukur-syukur bisa sih Iya mbak doain aja Semoga motor ini hidup mbak Oh iya mas Iya Sambil ngobrol gak apa-apa kan Oh silahkan mbak Mas asli orang sini Iya mbak Mbak dari mana Kok saya gak pernah ngeliat mbak Iya saya bukan orang asli sini sih mas Saya pendatang Tapi baru beberapa hari sih Ngomong-ngomong Mas ini kerjanya di bengkel kah? Oh kerjaan saya mbak Kalau kerjaan saya serabutan sih mbak Saya gak kerja di bengkel Tapi masih lah ada sedikit-sedikit Kalau kemesinan ini agak tau lah sedikit mbak gitu Oh gitu ya mas Iya mbak Maaf nih ya mas Kalau boleh tau juga Masnya sudah berkeluarga beneran Kebetulan sih enggak Mana ada cewek yang mau sama saya mbak Masnya modern daftar terus deh Siapa tau ada kan mas saya gak tau Saya orang gak punya mbak Mana hutang lagi numpuk Mana ada cewek yang mau melarat sama saya mbak Ya masnya yang sabar aja ya Setiap kehidupan pasti berputar mas Kadang kita di atas Kadang kita di bawah Mungkin masnya sekarang lagi di uji Jadi mas gak boleh patah semangat Iya mbak Tapi ya saran saya Mas ini masih muda loh Kenapa gak cari kerjaan yang sekiranya Itu tetap Daripada mas rabutan seperti ini Kan gak tentu mas Gajinya tiap harinya berapa Saya cuma sekedar lulusan SMK mbak Jadi mau kerja dimana saya mbak Yang gajinya tetap gitu mbak Ya siapa tau ada mas Kenapa mas gak berusaha Ya cari-cari lawangan kerja Atau taruh lamaran di toko Atau dimana mas Kayak gitu Iya sih mbak Ini kan sambil cari-cari kerjaan mbak Semangat ya mas ya Udah mas Coba aja dulu ya mbak Saya gak tau juga sih Bismillah aja bisa hidup Tatar atasnya gak kuat ya mbak Aduh Apanya ya Gimana nih ya mas Oh Mungkin kerannya ini mbak Mati mbak Nah Bismillah hidup Aduh Mas ini gak nyala ya mas Tentu gak nyala mbak Gimana ya Ya ini harus dibawa ke bengkel mbak Gimana kok Minta tolong mas aja ya Buat Nantarin motor ini ke bengkel Soalnya saya mau pulang mas Saya masih ada urusan Oh Gimana kalau Saya bawa ke rumah aja mbak Gak apa-apa juga Tapi rumahnya mas Dimana ya Oh rumah saya Deket dari sini kok mbak Di sini RT15 RW7 mbak Oh iya Jadi motor ini Mas bawa aja dulu ya Nanti Atau Besok Kalau saya Udah gak sibuk Saya ambil lagi motor ini Oh Iya mbak Kalau bisa ya Masnya Bawa ke bengkel aja Biar motornya bisa nyala lagi Oh Mau dibawa ke bengkel ya mbak Yaudah Ntar lagi Biar saya langsung Bawa ke bengkel aja mbak Yaudah deh mas Sekali lagi Maaf ya mas Saya merepotkan mas Oh gak apa-apa mbak Sesama manusia kan Saling tolong menolong gitu Yaudah deh mas Langsung bawa ke bengkel aja Mungkin masih pagi Oh Iya ya mbak Oh iya mbak Gak mau mampir dulu ke rumah gitu Terima kasih mas Mungkin lain waktu Kalau saya Sudah gak sibuk Saya pasti ke rumah mas Buat ambil motor ini Oh Ya sudah mbak Tianti di jalan mbak Oh iya mas Saya Mau tunggu jemputan kok Di rumah Mas Kalau mau ke bengkel-bengkel Gak apa-apa Bawa motor ini Oh gitu ya Yaudah Saya titip motornya ya mas Oh iya mbak Nama saya Ferry mbak Oh iya Nama saya Tintam Oh iya Saya bawa ya mbak Iya mbak Ternyata Di jasa sini juga angri Orang baik Oh iya mbak Oh iya mbak Oh iya mbak Sepi rumahnya Pasti gak ada orang lagi Ini kemana sih Ferry Udah masukin aja moternya Pasti gak ada orang lagi Gini Permisi Udah gak usah permisi Permisi Mungkin ada di sebelah sini Ferry Hah Gak ada kan Mungkin dia sembunyi kali Gini nih Kalau kasih hutangan Sama orang miskin Gak ada orang kan Hah Makanya lain kali Kamu jangan pinjamin uang Sama orang miskin Kayak Ferry tuh Gimana ya Kayak gini Yaudah deh Kita nanti balik lagi sore Awas aja Kalau nanti sore Masih gak ada orang Nanti hutannya Aku tuh lipatin ganda Bisa jadi 10 li Sekali lipat bayarnya Ayo kita pergi aja Jadi kita nimpai lagi nanti sore Ya iyalah Ayo kita pergi Hmm Cuman panas-panasan dari tadi Yaudah nanti kita sore balik lagi kok Aku bingungnya sama si Ferry Apaannya yang mau diambil Rumahnya aja Udah real kayak gini Yaudah Ambil aja kita jikat Yaudah yuk Akhirnya Selesai juga nih motor Panasnya hari ini ya Aduh Gimana ya Hutangku sama Mbak Vina Masih belum Aku lunasi Belum aku bayar sedikit pun Sedangkan aku sekarang Gak punya pegang uang sama sekali Dan ke bengkel aja Tadi ngebond Ya biar mbaknya aja Yang nanti Yang bayar Aku mana ada uang Untuk bayar bengkel tadi Aduh Ini motor Mau aku Masukin dalam Atau gimana ya Soalnya aku mau kerja lagi Cari uang Tapi Istirahat dulu lah sebentar Panas cuacanya Mikirin hutang Banyak banget Yang mana nih Yang mau dilunasin duluan Lebih baik aku istirahat dulu Tiduran dulu Nanti lagi aku cari kerja Moga-moga aja Bisa dapat uang Untuk bayar Hutangku sama Mbak Vina Soalnya Mbak Vina ini Paling Kalak Ini kok ada motor ya sayang Aku mau turun dulu Tadi punya motor Tapi aku kok kayak Gak asing ya Sama motornya Yaudah Ferry panggil aja Yaudah deh Lupain aja Oh itu udah pintunya Aku buka dikit Mungkin ada di dalam Ferry 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 Siapa itu ya Iya Iya Tunggu Tunggu Siapa Siapa Iya Bum Vina Kamu dari tadi Kemana sih Saya dari tempat Dari pagi nih Kesini sama Vina Saya tadi Baru aja dari Luar Baru aja nyampe Kamu tuh udah lupa ya Sekarang ini Kamu itu Waktunya bayar hutang Sama saya Tolong lah Bu Vina Kasih saya Kelonggaran lagi dong Tolong Tolong Terus Kelonggaran Kelonggaran yang gimana Kamu tuh udah nunggak Berapa kali Cepet bayar Jangan kasih Kelonggaran deh sayang Dikasih kelonggaran Ntar dia ngelunjak Lagi aja terus Gini Bum Vina Saya sekarang Masih gak punya Duit Spesial pun Saya gak pegang Tadi saya keluar Cari kerjaan Alah Itu alasanmu doang Tuh Itu ada motor Motor siapa Kalau bukan motor kamu Loh Itu bukan motor saya mas Alah Kamu banyak alasan Kalau kamu gak punya uang Gak mengingin Kamu punya motor Sini deh Sini deh kamu Sini Sini Kamu itu udah dikasih Kelonggaran Berapa minggu sama saya Mas kamu pekerjaan Kamu sehari-hari apa Kok masih sekarang Sampai gak punya uang terus Saya Apapun pekerjanya Saya lakuin Ya kalau tahu Pekerjaan apapun Kamu lakukan Tapi kenapa Kamu sekarang Kau masih gak punya uang Eh Perry Kalau misalkan Kamu gak bisa bayar utang Kamu gak usah deh Sosan pinjem uang Akhirnya kamu gak bisa bayar utang Ya udah deh gini aja Ini motor Saya bawa ya Meskipun ini motor Udah jelek Udah butut Udah kotor juga Ini saya bawa Dan hutang kamu Saya jadikan 10 kali lipat Dan kamu tetap harus bayar Mbak Mbak Vin Mbak Vin Ini bukan motor saya Mbak Vin Tolonglah Bukan motor Kamu motor siapa Kok ada di depan rumah kamu Ini motor Motor orang Mbak Vin Alah Dia nicir lagi Kamu mencuri ya Kerjanya sekarang Udah mencuri Saya gak mencuri Mbak Vin Bener Ini motor orang Mbak Vin Bukan motor saya Udah udah gak usah Motor orang Motor bukan motor saya Ini Intinya motor ini Diambil Dan hutang kamu Saya naikkan Jadi 10 kali lipat Loh Jangan Mbak Vin Jangan diambil lah Mbak Vin Saya mau ngomong apa Sama orang itu Mbak Vin Yang punya Mbak Vin Ini gimana ya saya Aku kok pusing nih Udah deh Berurusan sama orang miskin Kasih waktu saya Satu bulan lagi Satu bulan Satu bulan Kamu punya hutang gak sih Udah deh Motornya kita bawa aja Sampai Udah kita bawa aja Jangan 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 dibawa Jangan dibawa Ini motor bukan punya saya Ini motor orang lain Kalau mau motor ini Gak dibawa Kamu harus lunasin Hutang kamu sekarang Sepuluh bayar Sepuluh kali lipat Saya mau dapet uang Dari mana Mbak Vin Tolonglah beri saya Waktu sebulan Lagi buat saya cari uang Gak bisa Gak bisa Emang yang kamu pikir Saya ini juga gak butuh uang Ya tolonglah Mbak Vin Mbak Vin itu kan Punya hati Masih Mbak Vin Ya tolonglah Kasih saya kelonggaran Alah Ini mau kemana Saya cari rumahnya Oh Ini motor saya bawa aja Jangan Jangan Udah saya bawa aja Janganlah Jangan Ini bukan milik saya Ya udah dekat Selain Utang kamu sekarang Saya minta tolong Satu bulan lagi dong Mbak Vin Satu bulan itu lama banget ya Gak bisa Fero cari Ya kalau sekarang Gak punya uang sama sekali saya Kamu tuh gimana sih Badan aja Misalnya Gak punya pekerjaan Gak punya uang Eh kita ini butuh duitnya itu sekarang Iya Tapi sekarang saya gak punya uang sama sekali Ya udah Kamu gak usah ribet Ini motor doang aja deh Bukan punya saya Bukan punya saya motor ini Saya yang mau ngomong apa nanti Permisi Nah ini yang punya motor Kamu ngapain kamu ke sini Mbak Mbak ini Mbak Motornya Mbak Eh Cepat bawa Mbak Biar gak diambil sama mereka berdua Mbak Kamu ngapain pegang-pegang motor aku Katanya ini motor butut Oh jadi ini motor kamu Iya ini motor aku kenapa emangnya Aku pikir ini motor si Ferry nih Ferry nih dia udah punya hutang Tavina Besar aku Hutang? Apa bener itu Mas Ferry? Ya inilah Iya Mbak Dari penampilannya Gembel Saya terlilir hutang sama renternir ini Mbak Emang? Kau boleh tau hutangnya berapa ya? Saya dulu cuma pinjem 500 ribu Mbak Tapi sekarang udah 5 juta Mbak Oh Ngaduh Saya ini punya nama Nama saya tuh bukan renternir Ya apa namanya kok bukan renternir kayak gitu Ya udah kamu tugas apa yang ngomong Ini yang jelas motornya Mau diambil saya buat lunasin hutangnya si Ferry Ya gak bisa lah ini motor aku kan Emang ada bukti apa kalau ini motornya si Ferry Terus kalian mau ngambil motor ini Terus ngapain motor ini gak jadi rumah Ferry? Ini motor udah ada jahat-lapan Ferry Saya ya nitipkan motor ini ke Ferry Makanya kalau kalian gak tau sebenarnya gak usah Sok tau Ribet ya Sekarang ini aja deh Aku tanya berapa punya Ferry? Saya juga denger telinganya 10 juta Hah? Bukannya 5 juta Sekarang 10 juta yang bener Yang mana sih ini? Dari tadi ini udah nunggak terus Apalagi nambah emosi kita Yaudah Nambah lagi 10 juta Saya bayar Oh iya bu Ini waktunya sudah mepet bu Nanti lagi ibu mau meeting Begini aja Pak Fero saya minta tolong ya Urusin mereka berdua Karena ya Mas Ferry ini ya katanya ada utang 10 juta Nanti kalau misal Pak Fero butuh uang Saya transfer 15 juta Tapi Pak Fero urusin mereka dulu ya Jangan sampai nunggak lagi Ini nanti bertambah lagi Kamu kok sok kaya sih sayang? Oh iya Nggak mau ngomong Mas dan mbaknya ini Orang mana ya? Eh Kamu tuh gak usah banyak tanya ya? Enggak Mendingan Kutanya si Ferry ini Dibayar? Iya saya bakal Bayar utang-utangnya Yaudah gak usah tanya alamat Langsung aja tanya nomor rekening Oke Nomor rekeningnya berapa? Mas Ferry bisa kesini Sebentar Urus ya Pak Fero ya Iya bu Mas Ferry saya terima kasih ya Sudah Bisa nitipin motor ke Mas Ferry ini Sudah dijaga motor saya Oh iya mbak sama-sama mbak Motornya udah hidup mbak Tadi saya sudah bawa ke bengkel Gini aja ya Pak Mas Ferry Motornya buat Mas Ferry aja ya Buat kerja Nanti Biar enak Maksudnya mbak motor ini Ambil saya mbak Iya Kenapa? Saya gak pantas mbak Menerima pemberian mbak Ini Gak apa Terlalu besar loh mbak Mungkin ini Cuma ini ya mungkin Saya bisa kasih sama Mas Ferry Jadi Udah 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 Sandiwaranya Bentar lagi ya Hei Ferry Hutangan kamu udah lunas Dan awas ya Kalau kamu nanti mau Ambil hutangan lagi sama saya Satu gak bakal kasih kamu hutangan Eh sang kita pergi aja Udah deh tinggalin teman terkamu Esok aja kamu ya Udah udah di lunas ya sama mbak itu Udah pergi aja sana Waduh mbak Saya mau balas pakai apa mbak Hutang-hutang saya sudah dibayar Dan lagi ya motor ini Juga dikasih sama saya mbak Saya harus bagaimana mbak Untuk membalasnya mbak Dengan cara Mas Ferry Bisa kan kerja di rumah saya Sebagai bersih-bersih halaman Oh iya mbak Bisa saya mbak Gini ya Pak Fero Nanti Mas Ferry ini Dikasihkan baju yang layak ya Siap bu Mungkin dari besok Dia bakalan kerja di rumah juga Sama kayak Pak Fero Jadi Pak Fero Biar ada temannya juga Gak apa-apa kan Gak apa-apa bu Ya udah Saya seneng bu Ada teman bu Ya udah Ya udah Mas Ferry Makasih ya Karena berkat Mas Ferry Sudah bantuin saya tadi Dan Mas Ferry ini juga Sudah menjaga Mana saya Menjaga motor ini Mungkin Mas Ferry layak kok Mendapatkan motor dan pekerjaan Yang saya kasih Buat Mas Ferry ini Wah seharusnya Saya yang banyak-banyak Terima kasih sama mbak Ini mbak Sudah berlebihan sama saya Sudah bayar hutang saya Ngasih motor ini sama saya Dan juga saya dikasih pekerjaan Sama mbak Gak apa-apa Kita kan sesama manusia Gak apa-apa Kan saling tolong-menolong mas Sekali lagi saya Makasih ya mbak Ya sama-sama Ya udah Mungkin dari besok Jam 8 saya tunggu ya Di rumah Nanti alamatnya Mas Ferry bisa nanya Sama Pak Fero aja ya Oh baik mbak Ya udah Pak Fero Nanti tinggal kasih tau Alamatnya rumah saya Baru Kita pulang aja ya Siap bu Ya udah Mas Ferry Saya pamit ke mobil dulu ya Soalnya sebentar lagi Saya ada meeting Saya tunggu di mobil ya Pak Fero Iya bu Komisi Mas tau kan Jalan Madakla Sampai jumpa di mobil ya Pak Fero Sampai jumpa di mobil ya Pak Fero